Kembali lagi ke channel Andiyanage Nah ini Dodge Journey yang di showroom Gak bisa start ya Kita akan ganti akinya Oke langsung ke videonya ya Oke kita langsung aja Buka roda depan sebelah kiri ya Karena posisi aki itu ada di depan roda ya Ini kita buka Depannya pakai kunci 19 ya Oke kita udah kendorin bannya Kita angkat Oke jangan lupa Kasih jack stand ya teman-teman Biar aman Oke kita lanjut Buka mor Rodanya ya Oke bandah Lepas Kita lanjut Buka inner fender bagian depan ya Pakai kunci AB Min Kita buka klipnya Ini untuk buka Pengunci aki Itu pakai kunci 13 pass ring ya Terus untuk Buka klem aki Pakai kunci shock 10 Ini kita buka Yang klem negatif dulu ya Itu Kolem negatif Posisinya bagian dalam Oke lanjut Yang terminal positif Oke ini aki nya udah lepas Tipenya 80D23 ya Oke kita beliin aki dulu 24 hours later Oke ini aki nya udah siap ya Kita dapat yang Tipe yang sama Dengan merek yang sama ya Kita Pasang aja langsung Kita pasang dulu Pengikat aki ya Oke ini Kita tinggal Kencengkan Oke lanjut ke Terminal positif ya Oke lanjut ke Terminal positif ya Oke lanjut ke Oke ini yang negatif juga udah Tinggal kita kencengkan Ini enaknya pakai shock 10 ya Biar Tidak susah Tidak susah Tidak susah Oke Oke Aki udah selesai Kita pasang intervenernya ya Clip-clip nya kita pasang lagi Tidak susah Tidak susah Tidak susah Tidak susah Tidak susah Oke Sudah selesai Kita pasang bannya lagi ya Ini kita Kita kencangin dulu semaksimal mungkin Biar Bisa kita turunin ya Jack stand nya Kita lepas Oke sudah kencang Tongkrak nya kita angkat ya Extend kita lepas Oke ini Kita turunkan dongkrak nya ya Jangan lupa setelah dongkrak diturunkan Buat roda Kita kencangin lagi ya Sudah terpasang Kita coba hidupkan Ini yang ketinggalan Oke Sudah hidup ya Season complete Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax